Guru masyarakat Indonesia khususnya kepada Pas Pampres Saya Taufan Aziz, pemilik akun Instagram Taufan Understore Gilbert menyampaikan permohonan maaf saya dan mengakui kesalahan saya atas tindakan saya mengupload video rusakan kaca spion mobil saya karena menghalangi jalan rombongan presiden Hal tersebut terjadi karena saya menggunakan handphone saat mengendarai mobil untuk merekam video rombongan presiden sehingga tanpa saya sadari, lanjut mobil saya mengarah ke kanan jalan Hal tersebut menyalahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Oleh karena itu, saya meminta maaf atas tindakan saya tersebut semoga dapat menjadi pelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak terulang kembali Pak Jokowi, tolong Pak, itu Pak rombongannya Pak lewat-lewat aja, gak usah ngerusak spion juga kali Pak ini gimana ini Pak, spion saya rusak tuh Pak gak ada rombongan Bapak Dikutip dari Kompas.com, hal itu ditanggapi oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pada selasa 28 Desember Heru menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di Jalan Tol Bogor pada Jumat 24 Desember Saat itu, rombongan Presiden Jokowi Dodo dari Jakarta hendak pulang ke Istana Bogor Heru menjelaskan saat itu pas pampres mencoba memberikan peringatan kepada sang sopir mobil Taufan Taufan diinstruksikan agar berpindah jalur untuk menepi memberikan jalan bagi rombongan Presiden Taufan mengakui memainkan ponsel saat mengadari mobil sehingga tanpa disadari mobilnya mengarah ke jalur kanan dan hampir bersinggungan dengan motor pas pampres Saat itu pas pampres kemudian memberikan peringatan kepada Taufan dengan menggunakan tangan hingga mengibatkan kaca spion mobilnya pecah Heru mengatakan Taufan sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pas pampres Permintaan maaf tersebut diungkapkan Taufan dalam sebuah video Taufan mengaku saat ini sudah mendapatkan ganti rugi atas kerusakan spion tersebut Ia juga mengakui tindakannya yang bermain ponsel yalahi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang laluntas dan angkutan jalan Maka dari itu, Taufan meminta maaf atas tindakannya Ia berharap tindakannya tersebut bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak terulang kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!